Sementara itu ahli filsafat Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Raka Buming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan presiden atas kepentingan paslon tertentu. Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawal pres oleh Dewan Kehormatan Penelenggaraan Pemilu di nilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas. Mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. Dua, keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai khas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. Tiga, nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku seratus persen demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Empat, pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil wang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya penanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.